Ini terdapat di dalam surah al-Isra ayat 80 Ini ayat Jadi ayat ini turun Tak kalah Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk hijrah Jadi Nabi Muhammad akan diperintahkan untuk hijrah dari kota muka menuju kota muka Kenapa? Karena memang kondisi muka udah tidak memungkinkan Untuk berdakwah udah sulit kelihatannya udah menopeng Nabi Muhammad akan diperintahkan kepada Nabi Muhammad untuk hijrah Untuk pindah dari kota Mekah menuju kota Madinah yang saat itu namanya Yastrib Dulu namanya Yastrib dulu Bapak sudah ada Nah kemudian ya berganti menjadi Madinah kota berhudaya Jadi ini ayatnya Jadi ayatnya turun Terakhir Karena Allah Perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk hijrah Jadi Allah bilang Masukkan Dengan benar-benar Dengan benar-benar yaitu maksudnya dengan penuh kebenaran Sehingga nanti ya akhirnya apa yang dicita-citakan oleh Rasul Dalam berdakwah diberikan kemudahan Ternyata benar Di kota Madinah itu Masya Allah Disambut dengan baik Makanya Orang-orang Madinah itu Bapak sudah ada Ketika Nabi Muhammad mau ke Madinah itu sudah siap Semuanya keluar Ya menunggu minimal di depan rumahnya masing-masing Dengan ucapan Dengan ucapan Kasidahnya Pujiannya Yang begitu indah Sampai sekarang Sampai bilang Tungkah Tola'al Badru Alainya Dan seterusnya Nah ini doanya Ya Rabbi adhkirni Wahai Buhanku Masukkanlah aku Al-Madinah Ketepatah Madinah Mudokhal sirkin Ketepatah Masuk orang yang benar Idokhalan Mardiyan Yaitu Sebagai maksudnya Yang penuh dengan berdoa Penuh dengan berdoa Allah La arafihi mafihum Yang tidak saya lihat Di dalamnya itu Apa yang tidak disukai Ya Jadi akhirnya Dimasuk Enggak benar Sumpahnya Orang-orang yang benar Tidak ada satu Yang tidak cinta Dengan Rasulullah Jadi beda banget Pokoknya Orang-orang Madinah Orang-orang Muka itu Sampai sekarang Cukup berbeda sekarang Kalau orang-orang Muka Agak kasar Ya Tapi kalau Orang Madinah itu Agak lembut Ya Itu sampai sekarang Pengalunya masih ada Tapi orang-orang Madinah itu Begitu Lembut-lembut Ya santun-santun Beda dengan Orang-orang Muka Kalau orang-orang Muka itu Agak kasar Emang dari dulu Keturunan ya Ya Begitu Keturunan Al-Ung Jahal Taha Maksudnya Ya Tapi kalau Orang Madinah itu Baik-baik Nah Seperti itu Jadi Nabi Muhammad Sebenarnya tidak mau Mencarkan orang-orang Muka Tapi kalau Yang Muka tidak memungkinkan lagi Berdakwa di situ Sehingga Allah Muka Hidrah 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 Di setelah Contohnya Hidrah 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 Gini-gini-gini disuruhnya, makanya kita kalau mau masuk ke kota Mekah, nanti ada adunan tanahnya, masuk ke kota Madinah ada adunan, baca ke wadolah, itu begitu Coba bapak ada luar di hati atau di urut, itu pasti begitu, ketika mau masuk ke tanah alam Mekah, ada bacaan-bacaan khusus Karena itu kota yang cukup istimewa, tanah haram, tanah yang mulia, haram itu arti mulia Jadi tanah haram Mekah, itu tanah haram, bukan haram, artinya haram yang kita artikan secara negatif, tapi haram disitu saja tanah itu mulia, haram Madinah juga sama, tanah haram, tanah mulia, seperti itu Jadi ketika masuk ke kota Mekah, ada bacaan, ada etika, adanya, ketika masuk ke Madinah juga begitu, ada bacaan-bacaan berlain, ada etika, ada bacaan-bacaan Jadi buahri ini, dan keluar kata Mekah, dan kau tak makah, muhraja sifqin sebagai, ya tempat keluar yang benar, ikhraja, satu keluar, leal tamu itu di kalbi, saya itu tidak penolai dengan maksudnya, Tuhan Dan jadikanlah untuk saya, dari sisi kau, yaitu sultanan nasional, kekuasaan yang dapat dibantu, dibolong Kekuatan, satu kekuatan, bang suri, dimana engkau selalu menolong saya, bihak, yaitu dengan kekuasaan alam dan ikat atas musuh-musuh kau Jadi Nabi Muhammad, supaya selalu dibantu, ya sehingga nanti bisa selalu diberikan kemenangan Pengalaman di Mekah sudah, ya Nabi Muhammad di Mekah itu, dia lemah, sehingga berani melawan orang-orang kabur Di kiri tinggi dalsing, ya di anceng, itu Nabi, beserta malah sahabat untuk melawan Selama di Mekah, kan udah melawan, karena memang kekuatannya gak ada bapak saudara Jadi umat Islam sangat minoritas sahabat itu Nah, namun ketika Nabi Muhammad, ya lama-lama punya kekuatan Nah, ya banyak mengikutnya Nah, karena dia punya perkuatan, dan tentunya ditolong Sehingga akhirnya dia gak takut lagi Orang-orang kabur yang mau menyerahnya, ya itu Nabi Muhammad menjalani lawan Makanya terjadi laku perang Di Kota Manina itu ada perang badan, ada perang kuhun, dan masih banyak lagi perang-perang yang dilakukan Itu dalam angkaman, karena Nabi Muhammad, ya itu melawan selama mereka Kalau di Kota Man Mekah, ya gak berani Ya, sehingga di Kota Manina baru Bahkan jadi biknas, supaya kamu kasih kekuatan Bahkan ditolong oleh Allah Itu perang badan, itu perang yang pertama Uman Islam saat itu hanya 313 Sementara orang kabur seribu lebih Sehingga saat itu Rasulullah bilang Ya Allah, kalau seandainya kekuatan saat ini umat Islam kalah Saya gak tahu dan bagaimana Esoknya, setelahnya Makanya saya mohon Supaya kau bantu Kami ini dibantu Kekuatan Tansurni Satu kekuatan yang kau tolong saya Nah, akhirnya bener Kau bantu Dikirimin tentara dari mereka Maka imamah Itu digabungkan Tansurni panggilan di Perubon Ya, jadi mereka-mereka itu memakai imamah Tandanya itu kalau yang pakai imamah itu mereka Sehingga Allah bilang Kami ingin piatin kualiatin 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 kasihanatan Di izin-lain Jadi, kelompok yang sedikit Itu bisa mengalahkan kelompok yang besar Dengan izin kualiatin 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 kasihanatan Di izin-lain Kelompok yang sedikit Kelompok kecil minoritas umat istri Yang dimaksud kelompok besar Mayoritas orang-orang Itu perang badan Yang dipimpin oleh Abu Jahat Abu Jahat tewas Pada perang badan Abu Jahat tewas Seribu orang Lawan 313 Dan perang saat itu Dua yang satu lawan satu Tidak seperti sekarang Tidak seperti sekarang Senjata tinggal yang pijat doang Ya Bombardil mana-mana Dengan pijat tongkol-tongkol Ya Tapi saat itu perang gue yang Satu lawan satu Dua tahun seribu lawan tiga belas Ya Satu lawan dua Apa bandingannya Nah Tiga Sementara Ya kekuatan pada mereka Senjata Ya pada mereka Tapi Dengan bantuan Dari Allah Itu Bisa Dimenangkan oleh Allah Dari Allah Nah Kepuatan Tentang sulit Satu kekuatan Engkau tolong saya Ya Atas musyum-musyum Engkau yang mau Nah Setelah badan Benar Baru Istana makin Makin Jaya Makin kuat Ya Seperti itu Uangkul dan Kanta-kanta Wahai Nabi Muhammad Iza Duhulika Maka Ketika kamu Masuk ke kota Mekah Jaya Alham Ku Wa Zahaqal Batil Tuh Tadi Kalau Keluar dari Mekah Masuk Makinah itu Robi Atas milni Udah khala sinqi Wa afriji Mokroja Sinqi Nah ketika Nabi Iza Jaya Nasrud Uangkul dan Mekah Nah itu ketika Nabi Muhammad Masuk ke kota Mekah Jaya Alham Wa Zahaqal Batil Datang Kebenaran Maksudnya Al-Islam Orang 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 Mahkamah itu Pasti pada kabir Nah datang itu Kebenaran Islam datang Wa Zahaqal Batil Kemudian Genyaklah Kebatilan Akhirnya Batolal Kukur Kepukuran Ilangan Jadi Berhala 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 Yang ada di Dinding Dinding Kaabah Dihancurkan semua Habis Semuanya Tandinya itu Kaabah Dinding Dinding Dindingnya itu berhala Berhala Bapak Jadi Kaabah Tetap ada Tapi Ya Bukan Dia Sholat Di depan Kaabah Tapi Dia Nyembah Berhala Yang ada di Kaabah Soal itu Berhala Banyak Itu Tuhan Tuhan Orang-orang Jahiliya Di Mekah Ibrahim Yang besar-besar Adalah Uza Banyak Itu Ketika Ya Umar Kemudian Akhirnya Mesti Dihancur Ini Maksud Ya Alham Wa Zahaqal Maksud 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 Islam Lenyap Hancur Kebatiran Maksudnya Kekumpulan Inal Batila Karna Zahuqal Sesungguhnya Kebatiran Itu Kekumpulan Itu Karna Zahuqal Karna Zahuqal Lenyap Karna Zahirah Ilah Lenyap Dan Hilah Jadi Kebatiran Yang Ada Di Kota Mekah Itu Air Terlenyap Dan Hilah Tidak Mabuk Sudah Tidak Tidak Makanya Itu Turun Ayat Tidak 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 Mereka Masuk Agama Allah Akwanya Berbondong Masya Allah Itu Istri Allah Akhirnya Mekah Malina Sudah Muslim Semuanya Makanya Tapi Kau Mekah Tidak Ada Lagi Hidro Tidak Ada Hidro Jadi Setelah Mekah Istri Punya Kekuatan Iman Terus Datang Kota Mekah Akhirnya Kekumpulan Kekumpulan Habis Akhirnya Mereka 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 Sama Jenis Jadi Menemukan Mereka 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 Protek Mereka 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 ok Kalau Ka'bah itu terdapat 360 berhala Berapa? 360 berhala Bagaimana kira-kira? Bagaimana 360 berhala di sekitar Ka'bah Jadi ketika Nabi masuk ke Konakoka dan masuk ke Ka'bah Ternyata di Ka'bah itu ada 360 berhala Lalu dimulai dirusakkan dengan kayu yang lain-lain Satu-satu dirusak, dihancurkan Ini dimaksud Dan Rasulullah berkata-kata Harta sah-kata semuanya rumbu hanjur Itu berhala berhala hanjur semua Rawa al-saykhawan Hadis ini berkibang Bukhari dari Maksud Jadi gak ada lagi Berhala berhala di sekitar Ka'bah Yang sebelumnya ada 360 berhala Yaitu keterangannya Al-Qur'an Jadi Allah turunkan Al-Qur'an Al-Qur'an Yang Al-Qur'an itu isinya adalah Sipa Sipa itu hanya penawar Penyembuh Minadolala dari kesesatan Jadi Al-Qur'an itu sebagai penawar Sebagai obat Sebagai Sipa Dari berbagai macam penyakit Bahkan penyakit hati Bukan hanya penyakit yang berbentuk Zohir Namun penyakit yang berbentuk batin Dolarah kesesatan Itu namanya berkibatnya Itu bisa diobati dengan Al-Qur'an Warahmatullil Muminin Dan Al-Qur'an itu sebagai rahmat kasih sayang Buat orang-orang yang berkikmati dengan ini Penyidik fungsi Al-Qur'an Masya Allah Sebagai Sipa Warahmatullil Muminin Jadi obat Bukan hanya obat Zohir Tapi obat hati Bukan hanya obat dari segi jasmani Tetapi dari segi rohani Supaya kita kalau baca Qur'an itu Hati terasa enak ya Ya Bapak ya Ya kita kalau baca Qur'an kita lagi gelisah bagi Al-Qur'an Ambil aja Al-Qur'an baca Al-Qur'an Al-Qur'an A'u'lillahi ibn al-shirqan al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Terus kita baca Itu enak terasa Ya Jadi hati Terasa terobati Dengan kita membaca Al-Qur'an Ya Masya Allah Kalau dokter itu hanya mengobati Ya jasmani nya Jasani Jasani Tapi Al-Qur'an Bukan hanya jasmani yang diobati Tapi juga rohani Ini yang dibuat Ya Syibah Warahmat Lirbukmini Jadi Al-Qur'an Itu sebagai penawan Sebagai obat Dan itu sebagai rahmat Nasih sayang Lirbukmini Bagi orang-orang yang beriman Ini bukan orang yang beriman Al-Qur'an 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 Semakin Ya Lirbukmini Walayasidul Zalimini Walayasidul Zalimini Walayasidul Zalimida Tidak akan menambahkan Terhadap orang-orang Zalim Al-Qur'an Al-Qur'an Kecuali Kekubunan Dikubunan Dikubunan Khantan Allah Mu'ala 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 U'ala Atau Al-Qur'an Dikubunan Mu'ala 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 Memang Jadi mereka Tulip Udah Udah Tulip Udah Muta Udah Udah Semuanya Ya Sehingga Tulip Untuk Bisa Memfungsikan Al-Qur'an Dengan Ma'ala orang-orang shibwa warahmat ya itu bentuknya sebagai shibwa warahmat wahidah dan apabila kami memberikan nikmat alam insani al-kabir atas manusia jadi maksud atas orang kapir jadi orang kapir kalau dikasih nikmat sama Allah maka diberpahir disyukur daripada bersyukur orang-orang kapir kalau dikasih nikmat pernah bersyukur makanya kita sebagai seorang manusia harus banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah harus bersyukur kalau kita syukur insya Allah akan ditambahin kita dikasih satu apakah Allah kita bersyukur kita ditambahin nikmat bisa sepuluh tapi walaupun kapar tuh kalau kita tuh beri kasih satu ya kita benar bersyukur segini dua beri kasih enggak benar syukur inna azami asyafi jangan kan dikasih bisa yang satu jadi dikasih lagi kata Allah azam itu sama beri kita sebagai orang islam pandai-pandailah bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Alhamdulillah wasyukur insya Allah kita baik semoga Allah yang bilang Allah yang tidak janji kalau janji Allah enggak mungkin tidak ditepati ya dikata Allah ada yukhribun Allah belum pernah menyalahi janji kalau kita manusia janji jangan lupa ya tapi Allah enggak yang penting kita ada kaya gina ya tapi orang-orang kapir malikasinya mengakrodok dia akrodok akrodok itu berpaling dari syukrit dari bersyukur jadi dia berpaling dari bersyukur wa na'a bijan ibi bahkan dia ya menjauhkan diri artinya dengan kesombongan dikasih ikmat dia berpaling enggak apa bersyukur dan menjauhkan diri ya bukan malah mendekatkan diri tapi menjauhkan diri kenapa na'a bijan ibi atau dengan rasa kesombongan hatna'atwahu ya Allah menjauhkan akrab menjadi adat a'arga wa na'a bijan ibi menentang dan menjauh itu penuh dengan kesombongan mutabah tiran hal-hal yang sumpuh tabah terinya yang sumpuh dikenakan satu kejaikan tadi nikmat dikasih dia berpaling sekarang dikasih keburukan misalnya apa syaruh itu al-faklu wasidat itu pakir dan susah karena ya usah pasti dia itu berpulus asa jadi ya usah mahal wabutan an-rahmadillah dia berpulus asa dari lah ke teman jadi di satu sisi kalau dapat nikmat dia menentang dan bersyukur dia menjauh sumpuh tapi kalau lagi dikasih kesusahan berpulus asa dari lah ke teman itu ciri orang yang kapir nah makanya orang-orang yang beriman satu selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah dan dia berkata kalau lagi kasih susah gak boleh berputus asa penuh dengan kesabaran bahkan dihadirkan supaya sobrun jamin sobrun jamin sobrun jamin itu bagaimana ketika dapat musibah langsung mengucapkan jamin 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 menunggu lama kadang-kadang dia menerima itu belakang dan apapun jamin Inna dilla speudah wa inna hisyahi wa innu Nah itu tes Sober Jamin Jadi kaloada Audience spread Ketika benar musimah Ya itu langsung Inna dilla speudah wa inna hisyaki Jadi ketika dapat Kepangkiran dan kesusahan equipment Tapi kalo orang kabir Karena yang usah Ya itu berputus asa Qanutan amrahmandillah Dia berputus asa Dari rahmat kasih sayang Allah subhanimu wa ta'am kul kakakamla wahai nabi Muhammad kulun tiap-tiap satu minna wabinkum dari kami dan kamu dikulun ayikul wahidin jadi malu jadi wad jadi kulun minna wabinkum kata Allah tiap-tiap satu dari wabinkum yang malu itu dia bisa bekerja beramal ala syakiratih ala kolimoti atas jalannya jadi setiap manusia dia akan bekerja akan berjalan sesuai dengan jalannya masing-masing jadi yalmah ala syakiratih silahkan berjalan masing-masing sesuai dengan jalannya tapi Allah akan mencatat dan Allah akan membahas apa yang dikerjakan si A jalan begini si B jalan begini si C jalan lain lagi silahkan kata Allah tapi semuanya akan dapat catatan dan bahasa dimilai Allah siapa yang terbaik jadi kita ini di dunia kan masing-masing punya tugas yang mal ala syakiratih dia bekerja sesuai dengan jalannya tugasnya masing-masing tinggal Allah yang menitah jadi kita apapun kerjaannya yang penting kita meniakkan untuk mencari doa insya Allah nilainya ibadah itu begitu Pak Mishnah karena ibadah itu juga tinggal di sholah puasa saja tapi yang lain-lain pun kalau kita niatkan yang baik dalam rata mencari doa jadi bernilai ibadah makanya ibadah itu ada ibadah mahdum ada ibadah gairu mahdum kalau ibadah mahdum itu ya tadi sholah dia kuasa dia zakat dia haji itu ibadah mahdum tapi ada ibadah gairu mahdum kenapa ibadah gairu mahdum dia mau kerjaan apa saja kerjaan pada dunia tapi kami niatkan untuk ya akhirat itu insya Allah jadi dapat paham ini ada bursa ya kul kul luyak lalu ada syakirah silahkan dia bekerja beramal ya sesuai dengan jalannya masing-masing para buku maka Tuhan kamu a'laku lebih mengertahui biman huwa mahdasabila dengan orang yang lebih benar jalannya korikon siapa yang benar jalannya menuju jalan yang lulus bayu sibuk maka nanti Allah akan memberikan jajaran pahala dan itu 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 kita kalau lihat manusia di dunia ini kalau dari pagi kita lihat orang-orang kita lihat bersama terus sini macam-macam rempot semuanya sibuk semuanya itu biarkan biarkan saja sesuai dengan jalannya masing-masing tapi Allah mengetahui siapa yang benar jalannya itu nanti akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka bertanya kepada engkau walaikum jadi mereka itu siapa yang Yahudi orang-orang Yahudi bapak-saudara itu bertanya kepada kamu amir ruh terkait dengan ruh jadi mereka bertanya kepada kamu orang-orang Yahudi bertanya kepada Muhammad terkait dengan ruh itu apa sih dengan ruh itu badan dihidup ini kita dihidup karena ada jasman dihidup kita bisa bergerak bisa berjalan dan hidup namanya itu karena ada ruh masuk di jasad tapi kalau ruh diambil otomatis jasad kita udah gak bisa terbujur 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 bisa bicara gak bisa bergerak dia kenapa ruh sudah dicabut dari badan jadi yang bisa menghidupkan badan tadi karena ada ruh jadi bergerak yang dengan ruh hidup itu kita masih hidup bisa bergerak bisa dijalankan terbujur 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 badan itu kalau kita tidur juga bisa terbujur ketiem aja tidur makanya tidur itu seperti mati ada bilang ruh kul ya pozong itu diantar ruh hayati masyadat tapi ruh kul ya pozong itu yang sehingga dia bisa ingat nasadat orang kalau tidur sadar tidak makanya biasanya tidur ngomongin ngaji ya ngerin ya ini makanya gimana mungkin aja sih ngerin jadi ruh yang kosor jadi ruh yang kosor itu ruh yang terjadi jadi kita kalau ngaji jangan biasa ngurang jangan disesai orang yang ngomong tinggal dengerin dong ngomong pernah isya dan akhbi sementara ngaji melek semuanya dengerin jadi ruh itu ada dua ada ruh khaya ada ruh yang kosor begitu kalau ruh khaya itu yang membuat kita hidup kalau ruh yang kosor itu yang membuat orang tidur kalau ruh yang kosor diangkat tidur ngetahwa apa-apa makanya ketika nanti bangun tidur dia jawabnya alhamdulillah iladzi ahliyana mbak dan mbak amat anna wa ilahi musuh kalau gitu ya alhamdulillah iladzi ahliyana mbak dan mbak amat anna wa ilahi musuh karena orang kalau lagi tidur itu sampai segera mati ketika Allah bangun dikembalikan lagi ruh yang wazuhnya makanya alhamdulillah ahliyana segala kunjungi bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Allah mematikan kami itu makanya ada orang tidur terus mati tapi ada juga enggak makanya kalau mau tidur bismikah Allah umat ahliyana wa bismikah amun jadi itu berapa masyarakat dengan amun koseh hidup dengan amun koseh mati itu itu masya Allah ini amin diajarkan jadi ruh itu ditanya orang-orang Yahudi nanya ya rasulullah itu apa sih ini ruh bicara masyarakat ruh dijawab rasulullah langsung dari firman Allah katakanlah buat mereka orang-orang Yahudi eh Muhammad jawab ketika orang Yahudi bertanya terkait tentang ruh ya jadi ruh itu adalah ya urusan dari Tuhan amrah jadi ruh itu amri roh amrah urusan Tuhan ya jadi 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 bukan makhluk ruh bukan makhluki tapi dari urusan saya tentang ilmunya Allah jadi kalau kita bicara masalah ruh enggak tahu kita makanya dokter -dokter sekalampun para pakar-pakar ya orang yang cerdas enggak tahu ya ruh itu sebenarnya orang-orang orang yang lupa pengen tahu ruh itu pengen tahu gimana kalau tinggal dunia ya pengen liat nih ruh ketika lagi campur dibuang satu tempat ya di dalam kaca di dalam kaca supaya ini nanti ketika wali-wali-wali ambil ya dia dia bisa keluar menurut manusia gitu ya di dalam kaca tertuduk di dalam kaca kan bisa masuk nah itu urusan Allah ya tahu-tahu itu malah akan datang ruhnya jatuh aja ya dengar tahu lah dari mana ini ruhnya karena tertuduk semuanya ya yang terbisa sebab memang manusia itu enggak mampu berbicara masalah ruh enggak mampu jadi ketika masalah ruh manusia enggak mampu sini dibilang wahma uti tu minal ilmi ilah kontrol ilah itu dari newil wahma uti tu minal ilmi ilah kalau ilah tidaklah kamu kita ini semuanya manusia diberikan ilmu kecuali sedikit jadi manusia itu dikasih ilmu cuma sedikit bisa membuat pesawat jika terkait tentang ruh jika terkait tentang ruh ya enggak bisa karena memang kalau ada bilang kalau iroh minal amri roh iroh 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 berarti memang manusia dikasih ilmunya sedikit belum banyak ilmu Allah yang banyak ilmu manusia sedikit tapi ilmu manusia sedikit lebih hebat bisa membuat pesawat itu ilmu manusia dikasih oleh Allah padahal kalau sedikit itu bisa membuat pesawat bisa ini nih buat apa nih HP oh bener HP ini orang dengan HP ini macem-macem ada yang memiliki positif pada mana negatif ada orang sekarang kira HP main gimul sampai-sampai ada penyakit khusus buat mereka banyak yang di rumah sampai itu jadi orang kalau main ini itu kan nanti ada rasa emosi karena yang dinum wah bener gak iroh kayaknya serius banget ya sehingga akhirnya itu bisa membuat jiwanya rusak ini buatan manusia bisa merusak manusia ini tapi kalau untuk positif banyak dengan ini kita bisa komunikasi dengan saudara kita yang lagi pergi haji ya sekarang komunikasi dengan ini hanya bisa melihat orang yang langsung bukawan dulu kalau orang pergi haji kalau kita mainin alpong ke keluarga ngantri dan mengumum itu orang-orang ngantri sudah itu ngantri sudah sampai ya ngantri ya kalau kadang-kadang rusak error itu dulu saya ya termasuk masih kalah itu kalau pergi haji pakai tol pengantri ya tol pengumum belum ada ini masalahnya belum ada ini kan baru-baru haji nah kalau sekarang apa ya sekarang kita ada di Moga ada di Madinah ya tinggal karyatan bisa bicara itu dengan ilmu manusia padahal Allah kasih cuma sedikit ke ilmu manusia tapi tidak begitu langsung begitu ya tapi tetap kalau misalnya masalah dengan Allah sebab manusia dikasih ilmu sedikit wama utitun minal ilmi illa qalila Allah ya ngasih ilmu manusia sedikit ilmi subatila ilmih didisbahkan dengan ilmunya Allah s.w.t ya itu ilmu manusia sedikit sekali tapi baru walakin syidna dan seterusnya mudah-mudahan apa yang kita baca adalah manfaatnya minal maka wassalamu ala s.a.w. ala s.a.w. wa'ala ala ala alihi wa s.a.w. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Al-Fatiha. Aumudillah, Ibn al-Shitab, Al-Rajib, 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 Al-Habdillah, Rabbil Alamin, Al-Rajib, Al-Rajib, Al-Malik, Yawmuddin, Iyaka na'budu, Iyaka nesta'in, Iyaka na'budu, Iyaka na'ustu'in. Iyakin as-stirata al-mustakin, As-stirata al-Lajib, Al-Fatiha, Allah, all-zina ana'abt agrihim, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.